Halo, ketemu lagi di channel Zonitrik. Pada video kali ini, saya ingin membahas cara mengakses SSH server di Windows menggunakan aplikasi putih. Secure Socket Cell atau yang biasa disebut SSH adalah suatu protokol yang bisa memberikan akses administrator. Bagi pengelola server, akses ke SSH sangat penting, karena akses SSH diperlukan untuk kamu yang ingin melakukan perubahan atau mengontrol server dari jarak jauh, seperti install aplikasi di server, hapus atau edit file di server, pemeriksaan layanan di server, dan sebagainya. Sehingga akses SSH tentu akan mempermudah kamu dalam mengelola server dari jarak jauh. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, install SSH Client. Untuk di Windows, aplikasi SSH Client yang cukup banyak digunakan adalah putih. Pertama, download dulu aplikasi putih untuk Windows di alamat putih.org. Setelah itu, klik download putih di sini. Di sini kita bisa memilih aplikasi putih untuk Windows 64-bit atau 32-bit. Silakan disesuaikan dengan versi OS Windows masing-masing, atau jika kamu ragu atau tidak tahu versi Windows komputer atau laptop kamu, silakan pilih yang 32-bit saja. Untuk mulai mengunduh, bisa langsung klik pada nama filenya ini. Di sini saya memilih untuk yang 64-bit. Setelah selesai diunduh, aplikasi putih ini bisa langsung digunakan. Cukup dengan membuka file yang baru saja diunduh, maka akan langsung terbuka halaman awal aplikasi putih. Untuk mengakses server di SSH, ada dua cara yang bisa digunakan. Yang pertama menggunakan password, dan yang kedua menggunakan key. Di video ini saya menggunakan password. Setelah aplikasi putih terbuka seperti ini, masukkan detail server yang akan diakses melalui SSH di halaman awal aplikasi putih ini. Untuk hostname ini bisa diisi IP server atau nama domain juga bisa. Dan yang kedua adalah port. Silakan disesuaikan portnya jika server kamu menggunakan port yang berbeda. Untuk defaultnya yang umum digunakan, menggunakan port 22. Kamu bisa merubah port ini jika server kamu menggunakan port yang berbeda. Untuk jenis koneksi, pilih SSH ini. Di sini kamu juga bisa menyimpan IP dan port server ini di aplikasi putih agar lebih mudah untuk akses SSH server berikutnya. Langsung klik save ini jika ingin menyimpan atau tambahkan nama servernya di sini untuk mempermudah mengingat jika server kamu lebih dari satu. Dan klik save di sini. Sudah tersimpan di sini. Jika sudah, klik open di sini untuk mulai membuka SSH server. Masukkan user yang digunakan untuk login SSH. Di sini saya menggunakan user root. Kemudian masukkan password untuk user yang kita gunakan untuk login ini. Di putih saat kita mengetik password, memang tidak menampilkan apa-apa. Jadi pastikan password yang kamu ketik benar. Jika sudah memasukkan password, langsung tekan enter. Sampai di sini kita sudah berhasil akses server atau VPS kita melalui SSH. Dan kamu sudah bisa mulai mengelola server kamu dari terminal SSH ini. Seperti install aplikasi, memantau aktivitas server yang sedang berjalan, dan sebagainya. Untuk dasar perintah di SSH mungkin akan kita bahas di video yang akan datang. Sampai di sini dulu video cara mengakses SSH server di Windows. Semoga membantu. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar kamu di video ini. Dan jangan lupa like video ini jika membantu. Dan juga subscribe channel ini untuk melihat video tutorial berikutnya.